Tiga kapal asal Thailand ditangkap ketika mencuri ikan di perairan Natuna. Dalam satu kapal nelayan ilegal ditemukan lebih dari 4 ton ikan. Ini adalah satu dari tiga kapal pencuri ikan yang berasal dari Thailand. Mereka tertangkap basah tengah mengambil sumber daya laut Indonesia tanpa izin. Untuk mengelabui para petugas, pelaku menggunakan bendera merah putih dan menamai kapalnya dengan nama yang berbau Indonesia. Kejahatan mereka terungkap dari laporan nelayan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa mereka dikejar-kejar oleh nelayan asing. Kapal patroli langsung menindak nelayan asal Thailand tersebut. Pada petugas mereka mengaku nekat karena pasokan ikan di negaranya sudah tersendat. Indonesia kembali meredakan tiga kapal asing yang diakini dipakai untuk mencuri ikan. Ketiga kapal asal Filipina ini dihancurkan di Pulau Sorong, Papua Barat. Tiga kapal asal Filipina ini ditangkap ketika mencuri ikan di perairan Sorong Januari lalu. Ketika beraksi, nelayan Filipina sengaja menggunakan bendera Indonesia. Namun upaya untuk mengelabui petugas itu tidak berhasil. 68 nelayan asal negara tetangga itu juga telah diserahkan ke pihak imigrasi untuk proses hukum. Ledakan kapal nelayan asing dilakukan di depan masyarakat untuk menunjukkan bahwa Indonesia kini tak main-main dengan pencurian ikan.